Tentara Israel atau IDF kembali jadi korban tewas di jalur Gaza, Palestina setelah masuk dalam jebakan Brigadi Al-Qasam. Sebanyak empat personel IDF tewas setelah masuk di dalam rumah yang kemudian diledakkan oleh Al-Qasam. Menurut laporan Brigadi Al-Qasam, meledakan alat ledak berkekuatan tinggi di dalam sebuah gedung tempat pasukan Israel berada. Keempat, personel IDF itu tewas seketika disusul tembakan bertubi-tubi dari bajuang Palestina. Helikopter militer Israel dilaporkan mendarat di daerah Al-Isbah sebelah barat Rafa untuk mengevakuasi para korban. Saksi mata mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa helikopter Israel melakukan beberapa mendaratan sedangkan pesawat tempur Israel terbang rendah di atas kepala. Tentara Israel juga menyebarkan bom asap selama operasi evakuasi. Radio militer Israel melaporkan bangunan yang menjadi sasaran ledakan itu merupakan satu dari ribuan bangunan yang dipasangi jebakan oleh Al-Qasam. Dalam laporan itu disebutkan lebih dari 14 ribu bangunan yang ada di Rafa dipasangi bom. Sehari setelah ledakan di Rafa, militer Israel melancarkan serangan di calur Gaza dan menewaskan lebih dari 20 orang. Pemerintah setempat mengatakan banyak korban terjebak di bawah reruntuhan dan di jalan karena tim penyelamat tidak dapat menjangkau mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.